Assalamualaikum Sobat Hubboi United, ringan amatiran ala gua. Sebelumnya gua ingin mengucapkan terima kasih Sobat Hubboi United yang sudah bergabung di Live Commentary. Manchester United menghadapi Crystal Palace di petualangan perjalanan Manchester United di Karabau EFL Cup musim ini. Manchester United bermain menghadapi Crystal Palace di Old Trafford. Manchester United tampil menurut gua pincang ya, karena bagaimana situasi di back kiri, Luksho Cidra, Taril Malaysia Cidra, dan terbaru Sergio Region juga berhalangan untuk tampil. Eric Ten Hag di pertandingan ini tampil dengan komposisi yang unik. Kenapa? Sofian Amrabat, pemain ini tampil dari awal untuk pertama kalinya, tampil pertama kalinya juga di Old Trafford, ditempatkan di posisi back kiri. Lini belakang Manchester United, Ravel Veran yang menjabat sebagai kapten berduet dengan Harry Maguire, sementara di kanan Diogo Dalot. Andre Onana diturunkan dari awal. Lalu gelandang Manchester United ada Mason Mount yang kembali dari Cidra, ada Hannibal Mabry, ada Casimero, dan di depan ada Facundo Pellistri di kanan, di kiri Alejandro Garnaccio, dan Anthony Martial yang tampil dari awal. Di babak pertama, menurut gue Manchester United tampil ekselen, tampil luar biasa, tampil mendominasi. Bagaimana tidak Manchester United bisa, dari sisi pertahanan dulu ya, bisa memaksa Crystal Palace sama sekali tidak memiliki peluang, bahkan shot on goals-nya 0. Dari sisi possession, Manchester United sangat dominan, lebih dari 60% menguasai possession di babak pertama. Peluang pun juga demikian. Bahkan di babak pertama, Manchester United sudah berhasil mencetak 2 gol ke gawang Crystal Palace. Dan menurut gue, ini membuat situasinya sangat nyaman ya, bagi Manchester United yang mengawali pertandingan ini, bahkan dari babak pertama sudah unggul dengan situasi 2-0. Gue juga menilai tadi bagaimana Manchester United, ya dari gol pertama yang diciptakan oleh Alejandro Garnaccio, itu ada penetrasi dari sisi kanan, crossing dari Diogo Dalot menemui Garnaccio, finishing, boom, 1-0. Dan ini sangat penting, goal pertama sangat penting. Bagaimana Manchester United yang sudah tampil dominan, selama lebih dari 15 menit ya kan di pertandingan, pemain juga sangat aktif, bergerak, determinasi tinggi, sangat cair, akurasi umpan bagus. Hanya sering sekali kan di musim ini, di awal-awal musim, goal ini selalu menjadi sesuatu yang kurang, dan itu sangat penting. Tapi di pertandingan ini, goal pertama bisa didapat dulu oleh Manchester United. Dan yang penting lagi adalah, yang sering gue singgung, konsistensi, konsisten. Manchester United walaupun sudah 1-0, tapi tetap konsisten, terus menyerang, terus melakukan pressing, memberikan kesulitan betul. Bagi para pemain Crystal Palace, utamanya untuk membangun serangan dari bawah, sehingga mereka sangat kesulitan untuk bisa lepas dari tekanan Manchester United, bahkan dari daerah mereka sendiri. Dan, ya, ada goal kedua, bagaimana Casimero berhasil memanfaatkan tendangan sudut dari Mason Mount, 2-0, ini situasi yang nyaman. Tapi apa yang dilakukan oleh Manchester United, mereka tetap konsisten. Sofyan Amrabat, kunci di babak pertama, luar biasa, sangat tangguh, sangat solid, di lini tengah. Walaupun Sofyan Amrabat tampil sebagai back kiri, dia tampil inverted, artinya dia juga sering naik ya, dan berperan sebagai gelandang bertahan. Di daerah tengah dari Manchester United, dia secara akurat menurut gue, mendistribusikan bola, terutama bola-bola crossing silang ya, bukan crossing silang sih, bola-bola silang jarak jauh, dari tengah sebelah kiri ke kanan, dimana sisi kanan dari Manchester United lebih banyak diandalkan untuk menyusun serangan. Dan menurut gue sangat masuk akal, karena di sisi kirinya kan, ya, Manchester United tampil dengan tidak, apa ya, bukan dengan back kiri yang asli. Karena di situ ada seorang Sofyan Amrabat. Tampil luar biasa, menurut gue, berserta dengan Casimero, Mason Mount, juga di babak pertama, tampil solid, tampil atraktif ya, melakukan pressing, pergerakan juga sangat cair. Gue menilai juga di babak pertama, oke, dua sayap tampil, tampil oke, Garnaccio dan juga Facundo Pellistri. Lini belakang tentu saja tampil solid, Rafael Veran, Harry Maguire, luar biasa pemain ini, di penampilannya tadi, bagaimana, ya, dia juga punya andil, tentu saja di clean sheet-nya Manchester United kali ini, di awal-awal babak pertama, dia melakukan safe ya, karena ada crossing, berbahaya, jarak dekat dari pemain Crystal Palace, tapi bisa disapu oleh Harry Maguire, menyelamatkan bahaya dari gawangnya, sehingga Manchester United, ya, tidak menderita, apa ya, artinya Crystal Palace tidak memiliki peluang yang lebih bagus dari itu, dan bahkan di babak pertama, ya, Manchester United bisa selesaikan dengan clean sheet. dan di babak kedua, dengan situasi yang sudah 2-0, ternyata Manchester United tetap tampil konsisten, tetap tampil stabil menurut gue, dengan terus menekan, memberikan pressing, pemain pun juga sangat aktif, pemain Manchester United juga, tidak gampang kehilangan possession, karena, mereka tampil sabar, ketika, bola itu sulit, untuk bisa masuk ke daerah Crystal Palace, mereka tarik lagi ke tengah, bahkan sampai ke belakang, dan menurut gue tidak ada masalah di situ, karena, ya, intinya adalah, jangan sampai kehilangan possession, dan yang uniknya adalah, dengan situasi ketinggalan 2-0, pemain Crystal Palace ternyata, ragu-ragu dalam melakukan pressing, tapi pemain Manchester United, gue singgung tadi di left commentary, kalau permainan seperti ini, dia melakukan penguasaan possession, pemain yang tidak, menguasai bola, atau memegang bola, tetap harus melakukan pergerakan yang cair, dan ini yang dilakukan, mereka sibuk mencari, apa ya, mencari ruangan, space-space kosong, di daerah pertahanan Crystal Palace, dan pemain tengah dari, Manchester United, atau bahkan pemain belakang, juga sangat jeli melihatnya, sehingga bola-bola distribusi, yang dilakukan juga sangat bagus, mungkin kalau ada pemain yang kurang, menurut gue adalah Hannibal Mabry, dimana bola sering hilang, dari Hannibal Mabry, tapi dia juga sangat aktif nih, melakukan pergerakan, sama seperti ketika Manchester United, menghadapi Burnley, dia punya kontribusi, di faktor tersebut, gue juga menyoroti, bagaimana pergantian, yang dilakukan oleh Eric Ten Hag, oh iya, sebelum ada pergantian, oh iya, di babak kedua, tentu saja Mason Mount, diganti oleh Victor Lindelof, ketika Victor Lindelof masuk, maka dia bermain, di posisi back kiri, di situ Sofyan Amrabat, berduet dengan, Casimiro, di sektor pivot, pada saat itu, jelas terlihat, bagaimana lini tengah Manchester United, sangat-sangat memegang, kendali permainan tadi, Sofyan Amrabat, tampil sangat kokoh ya, di babak pertama, maupun di babak kedua, ketika dimainkan sebagai pivot, lalu ada goal, dari Anthony Martial, asis dari Casimiro, finishing yang luar biasa, menurut gue, pakai kaki kiri, jarak yang tidak begitu jauh, dari gawang, tapi Anthony Martial, dari sudut, yang menurut gue cukup sempit, mampu mengeksekusi asis, dari Casimiro, dengan sangat sempurna, dengan sangat tajam, 3-0, situasinya sangat nyaman, bagi Manchester United, sehingga, Eric Ten Hag, menyimpan beberapa pemainnya, seperti Rafael Varane, yang digantikan oleh Johnny Evans, Sofyan Amrabat, akhirnya ditarik juga, digantikan oleh Dan Gore, Hannibal Mabry, diganti oleh, ini pemain yang menurut gue, menarik ya, bagaimana, Donny van de Beek, akhirnya, diberikan kesempatan, oleh Eric Ten Hag, tampil, sekitar 20 menitan, pemain yang, kabarnya akan dilepas, oleh Manchester United, tapi, akhirnya justru diberikan, menit bermain, yang cukup, cukup lumayan, menurut gue 20 menit, di Karabau kali ini, dan terakhir, Rasmus Hoylun, yang diberi kesempatan bermain, menggantikan Anthony Martial, di 15 menit terakhir, menurut gue, Manchester United, tetap tampil dominan, tetap tampil, menguasai, possession, ya, walaupun, bola, tidak, sedominan, atau sebanyak, di babak pertama, maupun juga, di awal babak kedua, sama dengan pertengahan, artinya, Crystal Palace, mulai sering, memegang bola, tapi mereka juga, tetap kesulitan, untuk bisa masuk ke daerah, pertahanan Manchester United, di babak kedua, ada beberapa shots, akhirnya, yang bisa dilakukan oleh, Crystal Palace, dua on target, tapi mampu, diamankan, disave oleh, Andre Onana, luar biasa, Andre Onana, dengan dua save-nya, dan Manchester United, mengakhiri pertandingan ini, dengan skor, 3-0, sangat nyaman, sangat luar biasa, kredit, juga harus gue berikan, kepada Andre Onana, di babak kedua, bagaimana dia, mampu melakukan, dua save, ya, dan secara umum, juga, lini pertahanan Manchester United, tampil solid, ini penting, Manchester United, bisa, clean sheet, di dua pertandingan, secara berurutan, tentu saja, juga dengan meraih kemenangan, ya, dengan hasil ini, maka Manchester United akan, melangkah terus, di babak selanjutnya, di Karabau, dan yang unik adalah, weekend ini, Manchester United akan menghadapi, Crystal Palace lagi, tapi diajang yang berbeda, diajang English Premiership, pertandingannya pun juga, tetap akan berada di, Old Trafford, apakah komposisi akan berubah, atau sama, nanti insya Allah, akan gue bahas, di preview, kurang lebih demikian, tampil luar biasa, tampil menyenangkan, dan juga berhasil memberikan, kemenangan, Manchester United 3, Crystal Palace 0, terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, sholat subscribe, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,